Ya, mencetak santri-santri pengusaha dan ya intinya mencetak orang-orang yang kalau sudah misalnya sudah mukim, sudah keluar dari pondok itu sudah bisa bekerja Jamur tiram salah satunya, terus? Terus itu juga sempat tanya sama priatin, bukan priatin itu kan manajer jamurnya, tanya ini hasil ini mau dikemanain, hasil jamur itu entah jamurnya atau uangnya, kemanain ya? Ya, dia cerita, terus ya jamuran dipasarkan, terus habis itu uangnya untuk pondok juga, dan santri yang kerja itu di situ dikasih bisaroh atau hubungan Oh, bisaroh ada bisaroh ya, jadi santri-santri itu di sini membantu pekerjaan di divisi masing-masing itu tidak serta-merta itu gratis ya, makanya tetap dikasih Jadi, apa istilahnya bisaroh tadi ya, ya kayak semacam uang jajan Iya, uang jajan Terus, terus dari kampung gimana? Terus, ya, ya bagus juga sih, menarik gitu Menarik ya Nggak sia-sia lah kerjanya gitu kan Terus, habis itu ke besoknya itu langsung berangkat sekolah Sebentar, saya ulangi ya, saya review, saya ulangi lagi Jadi, berarti pas pindah ke sini itu mau kenaikan kelas 3 kalau nggak salah ya tadi ya Kenaikan kelas 2 Oh, dari kelas 1 ke kelas 2 2 SMK 2 SMK, pindah ke sini Berarti di sini masuk kelas 2 SMK Iya SMK di sini ya? Iya, SMK Oke, masuk sekolah, terus? Terus, habis itu di sekolah itu, saya bingung nggak ada teman Nggak ada teman Ada perbedaan nggak sekolah di sini, di dalam teman? Iya Sangat-sangat banyak Salah satunya aja? Iya, salah Salah satunya itu Anak dari, anak di Jawa itu Nggak punya gengsi Nggak punya gengsi Iya Terangkat sekolah, jalan kaki Terangkat sekolah, jalan kaki Naik sepeda Naik sepeda Naik lampu nggak ada, bro Jarang, kalau mungkin dari SMP itu nggak ada Minimal motor Motor aja nggak ada Yang pakai mobil Kemungkinan diantar Oh, diantar jemput Yang jelas kamu, kepikiranmu itu Sangat berbeda bertolak belakang sekali Kehidupan di sini Sama di Lampung, di Jawa Salmu ya Jadi kamu tertarik di sini Oh, sederhana Sederhana Nah, saya juga Pikiran Uh, ternyata saya dipondokin Biar sederhana Terus nggak terlalu Wah, gitu Jadi selama ini kamu belum tahu ya Selama Pas waktu di Lampung Terus sampai Waktu mau sekolah Berarti kamu belum kepikiran Apa sih tujuannya monok ini Disuruh monok itu tujuannya Belum tahu ya Belum tahu Baru tahu itu Terus langsung ada terasa Timbul sudah kebetahan gitu ya Iya Sedikit, sedikit Ada faktor lain ya Yang bikin betah Yang bikin betah itu Ya Kan di sini Di pondok sini 40 hari Nggak boleh keluar lah ya Oke, betul Betul Jadi Selama 40 hari pertama Masuk itu Nggak boleh keluar Jadi saya mengikuti Alurnya Terus Di Hari 40 itu Ke 40 hari Selang beberapa minggu Saya itu ulang tahun disini Ulang tahun Oke Terus 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 Saya nggak tahu Bahwa Ibu saya Itu membuat surprise Belum tahu Bukan tahu ya Bukan tahu sama sekali Gimana caranya Kan posisi di Lampung Jadi Kan punya saudara disini Yang diberingin itu Bukan Yang di Gandrung Oh di Gandrung Iya Jadi ibu itu Gandrung juga beringin Lajar bukan Kalau sini Oke Oke lanjut Itu Bikin surprise ya Bikin surprise Disuruh Masak Disuruh bikin Tapi kamu nggak tahu Nggak tahu sama sekali Bikin nasi kuning Dikasih kado Juga itu Dari Dari ibu Bukannya apa itu Motor Bukan Jadi Awal mula Ulang tahun Itu maghrib Maghrib Mau maghrib Menjelang maghrib itu Saya Baru selesai mandi Sudah selesai siap-siap Mau ke aula Tapi Ada salah satu Santri Atau Santri Besar Disini itu Nugroho 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 Setiawan Masih ada Masih ada Belum mungkin berarti ya Belum Itu Manggil saya Katanya suruh Ke Dalem Nah saya disitu Kepikiran Dalem nih Apa ini Kepikiran Sempat deg-degan Nggak Iya Nggak 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 Terlaman Terlaman Terus Ada nasi tumpeng Saya baru Keingat Hari ini Ulang tahun Tapi mamamu ada nggak Ibumu Nggak Video 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 Dikasi surprise Teman-teman sudah Beratau juga Nggak 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 Tau Jadi Ya Pertama kali saya Diswapin Sama Saudara Bukan Sama Kiai Sama Abah Baru pertama kali Disini Kamu nangis ya Keingat Sama sekarang pun Masih Ada kebanggaan Sama Kiai Apalagi bisa Sampai diswapin Gitu ya Iya Oke Terus Proses Itu Apa ya Jadi salah satu Kenangan Tersediri bagimu Iya Kenangan Tersediri Apalagi nih Yang membuat Mulai betah 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 Terus Terus Sampai sekarang Mulai betah Disini ya Nggak terlalu ketat Terus Maksudnya Bebas Tapi Harus mengikuti alur Oke Oke Gitu Ini Langsung Ada pertanyaan lagi nih Ya Iya Itu tadi pengalaman Pengalaman Selama Pertama Apa Kesini Mau mondok Sampai Sampai betah Istilahnya ya Terus Apa sih yang Kamu ketahui Tentang Pondok pesantren Ini ya Salah satu Selain 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 Bisa ngelukok Bisa Bisa Rata Mulai Mulai Paham Di pondok Sini Di kelas Tiga Tiga SMK SMK ya Berarti Lumayan Lumayan lama ya Berarti Setahun Kurang lebih Jadi Pondok ini Sebegitu detail Dengan Usaha Usaha Kemandiran Kemandiran Ekonomi Kemandiran Ekonomi Sampai Apa Ada sih Usahanya Selain Ngaji Kalau Misalnya Masalah Ngaji Jadwal Ngaji Nanti Ini Usaha Divisi Yang ada Di pondok Ini Saya Pengen Tahu Selain Jamur Itu Pertama Tadi Jamur Ada Divisi Jamur Divisi Magot 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 Itu Ular Makan Itu Burung Bukan Jadi Dia Itu Ular Tapi Dia Dari Telur Lalat BSF Oh BSF Apa Itu Terus Shoulder Fly Oke Yang ketiga Terus Yang Kempat Pertama Jamur Magot Yang ketiga Itu Perikanan Perikanan Terus Perikanan Ada Laundry Laundry Ada Divisi Pertanian Pertanian Itu Mencangkup Semua Ya Ada Tangkup Ya Besok Kita Lihat Ya Gampung Terus Ada Juga Divisi Biru Jodoh Biru Jodoh Itu Baru Kebentuk Laya Tapi Waktu Itu Kan Udah Sering Ada Yang Jodoh Jodoh Disini Terus Ada Lagi Nggak Lain Terus Abis itu Divisi Toko 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 Berkarubat Terus Madu Tawon Dan Sandal Kentir Sandal Kentir Mokaf Mokaf Apalagi Ada Nggak Terus Ya Jadi Ada Sekitar 10 Divisi Ya 10 12 12 12 Divisi Yang Terus Yang Kamu Tahu Berarti Seluruh Santri Pondok Baik putra Mamputri Itu Anggota Divisi Begitu Ya Ada Dibagi-bagi Kamu Divisi Ini Jadi Disini Itu Menerapkan Sendiri Enggak Tanpa Pemaksaan Tapi Semua Apa Enggak Semua Misalnya Disini Kan Ada Ada Beberapa Tipe Santri Yang pertama Itu Santri Reguler Yang Biasanya Ngaji Terus Yang kedua Sambil Sekolah Terus Yang ketiga Apa Yang Tahfiz Itu Semuanya Tergabung Di dalam Divisi Enggak Jadi Untuk Santri Terutama Itu Yang putra Yang putra Yang putra Kan Karena Belum ada Kondok Tahfit Jadi Disini Dimaksimalkan Untuk Agrobisnis Agrobisnis Ya Oke Gitu Berarti Benar-benar Kemandiran Ekonomi Kalau Misalnya Masak Tuga Dari Kebun Hasil Pertanian Enggak Enggak Beda Jadi Kalau Masak Belanja Enggak Kalau Ya Awal Mula Itu Denger Cerita-cerita Dulu Itu Belanja Belanja Tapi Sekarang Alhamdulillah Untuk Mencari Bahan Sayur Sayuran Kemungkinan Yang sekarang Belanja Itu Bumbu Bumbu Yang Masih Masih Kalau Sayur Kita Seminggu 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 Itu Ada Lima Santri Lima Santri Itu Setiap Malam Jumat Malam Ahad Dan Malam Rabu Itu Berangkat Gandrung Gandrung Yang Pasal Tradisional Yang Terbesar Sayur Itu Meminta PS Atau Barang Sisa Yang Tidak Jual Yang Gak Gak Dijual Oh Gitu Ya Jadi Oke Berarti Itu Yang Buat Masak Atau Nggak Iya Tapi Nggak Nggak Maksudnya Ya Disorter Lagi Dalam Dari Pasar Sendiri Itu Masih Yang Nggak Terlalu Yang Nggak P.E. Sih Sebenarnya Masih Bagus Tapi Tau Dia Kamu Maksudnya Orang Orang Itu Santri Tau Ya Tau Tau Justru Mungkin Lebih Ke Arah Sudah Pol Ya Sudah 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 Dikasih Juga Masak Anak Santri Membuat Makan Setelahnya Terus Terima kasih Teman-teman Pedagang Yang Digandrum Siapa Tau Ada Yang Dia Oke Jadi Dulu Itu Begitu Ya Sampai Sekarang Masih Tapi Hasil Pertanian Itu Yang Dijual Apa Ada Sebagian Yang Untuk Makan Kalau Dari Pertanian Itu Ada Yang Nggak Sih Waktu Itu Beras Kebanyakan Ini Ke Penjualan Dijual Karena Kan Kita Mengeluarkan Modal Masa Ya Nggak Ada Hasil Oh Betul Jadi Mengeluarkan Modal Awal Untuk Menanam Itu Hasilnya Tetap Ada Yang Dijual Atau Misalnya Kalaupun Ada Yang Dibuat Konsumsi Itu Sebagian Kecil Ini Kamu Sendiri Tergabung Atau Jadi Anggot Di Divisi Mana Saya Itu Di Awal Dijamur Selama Berapa Bulan Pindah Ke Maggot Maggot Urusan Ular Maggot Tadinya Ramai Disitu Banyak Disitu Yang Mulai Saya Bertah Terus Yang Kedua Karena Maggot Sepi Maggot Maggot Udah Mulai Turun Nggak Terlalu Banyak Seperti Dulu Terus Anak Pindah Pindah Pondok Terus Saya Dengan Ada Gimana ya Ada sapi Sapi Kemarin Ada kandangnya Besok Kita Mampir Ke kandang Ini Rencana Mau Merekeman Di kandang Sapi Cuman Tadi Ciasanya Mungkin Agak Mendung Jadi Kita Kandang Sapi Ada Disapi Itu Ada 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 Sapi Ada Sapi Nah Jadi Saya Sapi Pernah Sapi Paling Lama Di Divisi Sapi 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 Itu Jadi Saya Sandal Ya Mencari Link Ini Kesana Biar Anak Yang Kesana Eksekusi Dan Berarti Terdivisi Badan Usaha Milik Pesantren Menarik Jarang Mungkin Ada Banyak Pesantren Yang Memiliki Badan Usaha Tapi Ini Menarik Menariknya Apa Yang Melalui Satre Biasanya Kalau Yang Bondok Lain Biasanya Ada Orang Yang Memang Dibercaya Untuk Mengelolah Bukan Santri Mungkin Ustaz Biasanya Ini Santri Loh Jadi Apa Ada Kesulitan Apa Biasanya Kalau Yang Melalui Badan Usaha Milik Bondok Ini Kalau Di Kantor Tersendiri Itu Yang Tersulit Itu Kemungkinan Di Pemasaran Di Mokaf 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 Itu Tepung Mokaf Mokaf Yang Sehat Yang Dari Singkong Singkong Tepung Mokaf Itu Rendah Grutan Malah Nol Grutan Ya Nol Grutan Mangkot Mangkot Mokaf Mokaf Susah Itu Mokaf Mokaf Ya Karena PP Terlalu Tinggi Mokaf Bisa Ya Hampir Setara Dengan Seketiga Biru Tepung Yang terkenal Tepung 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 Kalau Ini Bukan Rakyat Yung Gak Bapak Gak 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 Yang Lain Ini Kan Tadi Sudah Mencicipi Berbagai Divisi Di Pondok Pesan Tering Ini Ada Jamur Pertama Terus Maggot Sapi Dan Yang Terakhir Ini Di Marketing Bump Yang Paling Sebenarnya Paling Dinikmati Paling Nyaman Enak Di Sini Di Divisi Sapi Disini Sapi Yang Dulu Berarti Di Divisi Bukan Nyantai Jadi Disitu Saya Senang Itu Dan Bahagia Ya Bisa Bisa Bareng Sama Abah Sering Sapi Gitu Tapi Tetap Perpindahan Divisi Kamu Disana Kamu Disini Kamu Disini Tetap Itu Dari Abah Nggak Enggak Enggak Keputusan Keputusan Sendiri Dibu Sendiri Oke Jadi Jadi Itu Kisah-kisah Awal mula Mas Sofi Kang Sofi Itu Dari Lampung Jauh-jauh Dari Lampung Kepikiran Mondok Terus Pengalaman Pertama Ketemu Abah Hasan Itu Bulu Pas waktu MI Terus Bisa Mondok Selang Beberapa Tahun Sekitar Empat 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 Lima Tahun Kurang Lebih Tadi Keputusan Bisa Nyampe Di Pondok Jadi Teman-teman Yang Yang Berminat Mondok Sambil Sekolah Dan Yang Istilahnya Santai Santai Tapi Tetap Tetap Ngaji Bukan Hanya Bekerja Tapi Tetap Yang Utama Adalah Ngaji Beribadah Jadi Kamu Bener-bener Kisahnya Bener-bener Istilahnya Panjang Sampai Pono Iya Alhamdulillah Kalau Menurut Pribadi Menurut dirimu Menurut Untuk dirimu lah Penting gak sih Mondok Bagi dirimu loh Untuk dirimu saja Ya Kalau Bagi saya Sangat-sangat penting Kamu pernah Bayangkan gak Kalau dilunggang Ya Kalau Misalkan Saya Tidak Mondok Kemungkinan Saya Pengangguran Terus Bingung Ya Pala Kemungkinan Besar Pala Badung Jadi Penting bagimu ya Apalagi Pondok Berbasis Kemandiran Ekonomi Jadi Teman-teman Santri Teman-teman Santri yang lain Setelah Mondok disini Sudah punya Pengalaman Bekerja Antara itu Berkebun Apa Tadi Pengurus Apa Peliharaan Apa tadi Perternakan Perternakan Perikanan Marketing Dan ini Jabatannya Apa tadi Marketing Marketing Di Badan Usaha Milit Pondok Dan Ngomong-ngomong Katanya Kamu Di Kampung Halaman Punya Tambak ya Ya Kalau Tambak Banyak Mujudnya Ya Ada lah ya Ada Tambak Tapi ya Kemungkinan besar kan Di Daerah saya itu Petani Dan Tambak itu Jadi Mayoritas Sebagai Pertani Sama Jadi Pengalaman Marketing Badan Usaha Milit Pondok Bisa diterapkan Nantinya Di Lampung Di Daerah asal Oke Terima kasih Mas Mas Taufi Semoga Jangan lupa Terlalu Like Subscribe Subscribe Like Dan Like iklan Like Subscribe Like Sama di Sahara 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 Oke Oke Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini